Cerita diawali oleh seorang ayah yang bernama Joseph Kuruvila Yang sedang dan suka telat ketika mengantar anaknya Yang bernama Nivedita alias Nivi Nivi selalu mencari alasan kepada gurunya karena suka banget telat Guru Nivi yang bernama Ani, ini dia orangnya Akhirnya memanggil orang tua dari Nivi karena efek suka telat tadi Dan ayah Nivi si Joseph pun menghadap guru Ani Dan bu guru cantik ini menasehati Joseph agar Nivi tidak telat lagi Dan ternyata ada motif lain dari Ani untuk bertemu Joseph Ada rasa suka di hati Ani kepada Joseph Namun rasa suka tersebut tak terlalu dinampakkan oleh Ani Joseph ini merupakan seorang duda muda yang kemudian hanya memiliki satu anak Yang bernama Nivi dan dia memiliki Tokoroti yang diolah bersama asistennya Yaitu Rajendran Yang dimana katanya Tokoroti itu adalah warisan dari orang tuanya turun temurun Nampaknya dengan kesibukan Joseph dengan Tokoroti ini Tak melupakan untuk terus tetap dekat dengan anaknya Dan juga saking sayangnya dengan anaknya ini Memiliki panggilan sayang yang tersendiri kepada Joseph yaitu Baby Suatu hari Nivi yang sedang di sekolah diganggu oleh teman laki-lakinya Namun ketika itu sang ayah datang dan Nivi mengadukan itu kepada Joseph Dan benar saja Joseph memberi tahu untuk membela diri Dan Nivi kembali ke kelas dan menghajar teman laki-lakinya ini Karena masalah ini Nivi kemudian diperintahkan untuk memanggil orang tuanya Dan untuk bertemu di sebuah depan gereja Ketika di pertemuan tersebut ternyata ada sekelompok preman yang mengganggu Dan mengambil kacang Nivi yang dimakan Nivi Dan Nivi pun marah akan hal itu dan memerintahkan preman tersebut untuk minta maaf Namun yang namanya preman Ya gengsi seperti itu Kemudian tidak mau meminta maaf Malah akan menampar Nivi Namun buguru Ani yang cantik ini kemudian menangkisnya Dan balik menampar preman-preman tersebut Setelah itu preman itu kemudian pergi dari tempat itu Keesokan harinya Ani yang kemudian menjemput Nivi Karena Ani tidak mau Nivi telat lagi Namun saat di perjalanan Terjadi sebuah kecelakaan Dan tentu saja Ani melaporkan hal itu kepada polisi Karena melihat yang menabrak itu adalah preman-preman yang ada di gereja waktu itu Dan Joseph yang baru datang melihat Nivi Dan langsung dapat panggilan polisi Bahwa ada laporan atas nama Nivi Joseph yang mengetahui itu Bersama Ani langsung marah Karena kenapa laporan itu atas nama Nivi Tidak atas nama Ani Karena tidak mau terjadi masalah Joseph beserta Ani datang ke kantor polisi Dan ingin mencabut laporan itu Dan saat Joseph mencabut laporan itu Ada polisi yang datang Dan berkata bahwa dia pernah bertemu dengan Joseph Dan bahkan pernah latihan bareng di sebuah kepolisian Namun Joseph menyangkal akan hal itu Dan dia bilang bahwa dia adalah pengurus toko roti yang diwarisi dari orang tuanya turun temurun Setelah dari kantor kepolisian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing Dan saat Joseph berada di rumah Datang kemudian preman-preman tadi yang menabrak Nivi Ya walaupun laporan udah dicabut Namun preman ini kayaknya gak merasa puas seperti itu Dan saat itu preman-preman ini menghajar Joseph Dan saat salah satu preman mau masuk dan mencari Nivi Joseph mencegahnya Namun preman-preman ini ngeyel Dan saat itulah Joseph kemudian marah Dan menghajar mereka semua Di sisi lain Ibu guru Ani yang kemudian agak curiga terkait Joseph Atau Vijay Kumar Mencari tahu di internet Dan benar saja bahwa Joseph adalah Vijay Kumar Dan saat itu juga Ibu guru Ani datang ke rumah Joseph Dan saat sampai ibu guru Ani nampak Joseph sedang menghajar para preman-preman itu Dan saat itu barulah identitas Joseph terbongkar Dan Joseph menceritakan semua kepada Ani Dengan Ani tidak boleh memberi tahu kepada Nivi Dan kisah dimulai ketika 7 tahun lalu Ketika Joseph sedang menjadi seorang polisi Dan nama sebenarnya ketika itu Joseph adalah Vijay Kumar Dan saat menjadi polisi Vijay Kumar ini adalah seorang wakil komisaris Yang bertugas di Cinae Dan ketika itu Vijay mendapati panggilan Melalui walkie-talkie nya Untuk mengatasi preman-preman yang mengacau di sebuah sekolah Di sini Vijay masuk ke kelas sendiri tanpa siapapun Dan saat masuk para preman awalnya meremehkan Dan Vijay pun memulai dengan menutup pintu kelas dan menguncinya Saat di dalam kelas Vijay kemudian memberikan pertanyaan anak SD Namun para preman tidak bisa menjawab Dan Vijay pun memukul mereka dengan rotan Dan setelah babak blur Para preman ini mereka semua dibawa ke kantor polisi Saking sibuknya Vijay ini sampai lupa memikirkan dirinya sendiri Dan benar saja sang ibu pun gelisah akan nasib anaknya yang tak kunjung menikah Dan ibunya ini terus menjodohkan Vijay Namun Vijay ini tidak terlalu suka dijodohkan Dan satu persatu telah dilihat oleh Vijay Namun Vijay belum ada yang tertarik dengan wanita-wanita yang dijodohkan oleh ibunya Pada saat Vijay baru pulang dari rumah seorang gadis Dan di perjalanan Vijay mendapati seorang anak-anak yang sedang meminta-minta Namun Vijay nampaknya ada yang salah dari anak-anak ini Dan Vijay saat itu menawari anak-anak ini sekolah Dan namun saat itu bos dari anak-anak itu datang Dan mengatakan jangan memprovokasi anak-anak itu Atau preman ini akan memukul Vijay Namun di saat itu Vijay yang sudah amat kesal Akan perilaku preman ini kemudian memberhentikan mobilnya di pinggir jalan Dan mendatangi preman itu Kemudian preman itu memanggil teman-temannya Dan akhirnya terjadi sebuah perkelahian di tengah jalan Dengan luar biasanya Vijay menghajar preman-preman ini Walau di keramaian lalu lintas Dan preman-preman ini di kalahkan oleh Vijay Perman-preman ini yang terluka dibawa ke rumah sakit Dan ditangani oleh seorang dokter cantik Dimana dokter cantik ini bertanya siapa yang memukuli mereka Dan mereka melihat ke Vijay Dokter ini bernama Mitra Mitra yang tidak tahu permasalahannya Memarahi Vijay akan kenapa dia memukuli Dan kemudian Vijay bilang ke Mitra Bahwa ada anak laki-laki yang berumur 10 tahun dipotong kakinya Dan disuruh mengemis Dan juga ada anak wanita yang matanya disiram dengan timah panas Dan mereka diperintahkan untuk menjual tisu Kemudian Mitra yang tahu akan hal itu Dari yang marah Kemudian Mitra luluh dan menangis melihat hal-hal itu Tak hanya itu Vijay kemudian menyelamatkan semua anak-anak itu Dan kemudian Vijay berjanji akan menyekolahkan anak-anak itu Mitra yang mengetahui bahwa Vijay adalah polisi baik Dia mulai senyum-senyum genit Dan kemudian mengajak Vijay untuk ketemuan gitu Dengan bermula saat itu mereka akhirnya dekat dan pacaran Suatu hari ketika Vijay baru datang dari pacaran dengan Mitra Ada seorang bapak-bapak yang datang dan meminta bantuan kepada Vijay Akan masalahnya Seorang bapak-bapak parubaya menghadap Vijay Dan menceritakan bahwa anak perempuannya bernama Raji Telah hilang dari 3 hari lalu Vijay mendapati hal itu langsung mengerahkan semua anggotanya Untuk memulai pencarian pertamanya Vijay datang ke perusahaan kerjanya Raji Dan mengawali semuanya dari sini Dan pencarian pun dimulai dengan melihat CCTV Dan kemudian mencari tanda-tanda di mana Raji terakhir Dan singkat cerita Raji terekam CCTV bahwa Raji telah diculik oleh sebuah mobil pribadi Lalu Vijay memerintahkan Rajendar Asisten sekaligus sopir Vijay ini Mencari pemilik dari mobil yang menculik Raji Keesokan harinya Raji telah ditemukan oleh seorang gembala kambing Di sebuah sungai dekat dengan perusahaan tempat bekerjanya Dengan kondisi yang sangat mengerikan Lalu gembala ini membawa Raji ke rumah sakit Lalu kemudian melaporkan ke polisi Vijay yang tahu akan hal itu Lalu pergi ke rumah sakit Dan betapa terkejutnya ketika Vijay melihat Raji Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan kritis ini Dan yang sangat mengerikannya Bahwa Raji telah diperkosa Selama 3 hari Berturut-turut Hingga alat vitalnya rusak Dan kemudian sang pemerkosa ini memasukkan sebuah besi berkarat Kedalam alat vitalnya Sangat mengenaskan sekali Betapa kejamnya manusia yang berbuat ini semua Mendengarkan hal ini Vijay tanpa sadar meneteskan air mata Di sela-sela itu Raji tersadar Dan mengatakan Tolong suruh dokter untuk membunuh saya Karena saya sudah tidak kuat dengan sakit ini Setelah mengatakan itu Raji pun meninggal Dan jelas saja Orang-orang yang ada di ruangan itu histeris Dan menangis Menyaksikan Raji meninggal Termasuk ayahnya Raji juga Kemudian Vijay memerintahkan Rajender Untuk membuat surat penangkapan Dimana sudah diketahui Bahwa pemerkosa itu adalah Aswin Setelah tiga hari kemudian Vijay mendatangi rumah Aswin Dan ternyata Aswin adalah anak seorang menteri yang bernama Fana Malai Dan disana Vijay bertemu ayahnya Aswin Dan bertanya Ternyata Aswin sudah tidak pulang selama tiga hari Dan Fana Malai ini malah memerintahkan Vijay Untuk mencari Aswin yang tidak pulang tiga hari ini Dan apabila sudah ketemu dengan anaknya Vijay boleh memproses hukum anaknya ini Setelah pulang dari rumah Fana Malai Vijay memerintahkan Rajender Sang Sopir ini Untuk berhenti di sebuah jembatan Dan kemudian Vijay memerintahkan melihat di bawah jembatan Dan ternyata Aswin telah digantung di jembatan Dengan kondisi alat vitalnya telah dipotong Dan ternyata Tiga hari lalu setelah Raji dimakamkan Vijay berhasil menangkap Aswin Dan kemudian menyiksanya selama tiga hari berturut-turut Dan kemudian memotong alat vitalnya Dan membunuhnya Serta menggantungnya di bawah jembatan Sama seperti yang telah dilakukan Aswin kepada Raji Kemudian Fana Malai datang Ketempat penemuan jasad Aswin Dan ketika itu juga Fana Malai terkejut Melihat anaknya telah mati Namun terkejut lagi Bahwa ketika itu Alat vital anaknya ini telah dipotong Sebelum dibunuh Dan kemudian Fana Malai bertanya kepada Vijay Siapakah yang telah melakukan semua ini Dan Vijay menjawab Bahwa yang membunuh bisa saja Rakyat biasa Atau reporter yang ada disini Atau keluarga bapak sendiri Atau juga Seorang polisi Yang bernama Vijay Kumar Fana Malai yang mendengar hal ini Kemudian terbengong dan diam Mendengarkan hal tersebut Lalu Vijay pergi dari lokasi itu Dengan gaya khasnya Yang luar biasa itu Kasus setelah selesai Vijay kembali ke keluarganya Dan merasakan kebahagiaan Bersama pacarnya Mitra Dan tak lama kemudian Vijay menikah dengan Mitra Dengan sangat senang Acara pernikahannya ini Digelar dengan baik Kebahagiaannya Vijay Begitu sangat lengkap Ketika satu tahun kemudian Hadir seorang anak bayi Yang bernama Nivi Dan mereka menjalani Hari-hari dengan sangat bahagia Dengan kelengkapan keluarga mereka Yang saat ini Namun saat itu Kebahagiaan keluarga Vijay Tak berumur panjang Di suatu malam Keluarga Vijay itu Diserang oleh adik Dari Fana Malai Yang bernama Ratnam Dan antek polisi Di bawah Fana Malai Yang bernama Karikalan Dan dengan dua anak buah Fana Malai lainnya Yang mereka menyerang Keluarga Vijay Dengan brutal Diserangan ini Vijay kehilangan Mitra Sang istri Dan seorang ibu tercintanya Dan saat sebelum rumah Vijay meledak Vijay terbangun dari pingsannya Itu dan menemui istrinya Dan istrinya berkata Bahwa Vijay harus meninggalkan Pekerjaannya Untuk keluarga mereka Lalu mereka pergi dari rumah Sebelum rumah itu meledak Dan kemudian Vijay Menyamar di sebuah daerah Bernama Kerala Untuk membesarkan Anaknya Nivi Dan kemudian Menyamar Kan namanya menjadi Joseph Dan juga bekerja Di sebuah toko roti Kembali lagi Ke masa sekarang Dimana Ani yang mendengarkan Kisah Vijay ini Tak terasa Meneteskan air matanya Dan tak menyangka Bahwa begitu banget Terkait masa lalu Vijay ini Lalu kemudian Di sebuah pasar Vijay yang sedang bertemu Dengan seorang preman Yang menyerang rumah Vijay semalam Dan Vijay minta maaf Kepada bos preman tersebut Yang bernama Citan Dan kemudian Vijay berharap Masalah mereka selesai Sampai disini Citan memaafkannya Namun Citan penasaran Siapa sebenarnya Vijay ini Dan kemudian Citan memotonya Dan mencari tahu Siapa Vijay Kesokan harinya Vijay mengantarkan Nivi Untuk pergi melakukan Tugas sekolah Dengan berat hati Vijay mengizinkannya Dan mengantar Nivi Ke bus sekolahnya Tak lama kemudian Setelah bus berangkat Vijay ditelepon oleh Fana Malai Dan Vijay terkejut Bahwa Fana Malai Dapat menemukannya Dan bertapa terkejutnya Lagi ketika Saat sedang teleponan Vijay mendapati bus Yang dinaiki Nivi Terjatuh Kedalam sungai Ternyata Sopir bus itu adalah Anak buah Fana Malai Beruntung sekali Kemudian Vijay Masuk ke sungai itu Dan dibantu oleh Warga sekitar Dan menyelamatkan Semua anak-anak sekolah Yang terjatuh Bersama bus itu Dan beruntungnya Bahwa semua anak-anak Yang terjatuh Bersama bus itu Terselamatkan dengan baik Vijay yang merasa kesal Merasa tidak ada Pilihan lain Kecuali kembali ke Cinay Dan kemudian Menghabisi semua Bajingan-bajingan yang bersangkutan Yang telah Menghancurkan keluarga Vijay Di masa lalu Lalu korban pertama Vijay Adalah polisi Antek Fana Malai Fana Malai Yang bernama Karikalan Yang kemudian Dibunuh Dengan digantungnya Di kantornya Dengan posisi kaki Di atas Kepala di bawah Lalu korban kedua Adalah adik Dari Fana Malai Yang bernama Karikalan Yang kemudian Vijay Bunuh Dengan cara Menjatuhkannya Dari atas gedung Yang dibangunnya sendiri Lalu kemudian Vijay membuat dirinya Diculik oleh Fana Malai Lalu di saat itu Rajenda dan Nifi Datang Mengatakan bahwa Fana Malai Harus minta maaf Kepada Vijay Apabila Punya kesalahan Namun Fana Malai menolak Lalu kemudian Diselang itu Nifi akan pergi Mengatakan Hajar saja Mereka baby Karena tidak Mau minta maaf Kapan baby Di saat itulah Vijay menghajar Bodyguard Fana Malai Hingga tewas Semua dengan Memukulinya Dengan sebuah Besi lingkaran Dan Fana Malai Dan Fana Malai pun Dibunuh dengan Cara digantung Sama persis dengan Karikalan Antek Polisi Fana Malai ini Dan ternyata Setelah kejadian itu Terjadi kehebohan Di kota Cinay Karena yang mati Ini adalah Orang-orang yang Berpengaruh Di kota itu Lalu Kepala komisaris Yang bernama Chakra Membuat jumpa Pers Untuk Menenangkan Para warga Mengatakan Akan menangkap Pelaku Dalam waktu 24 jam Dan salah satu Reporter bertanya Bahwa rumornya Beredar Bahwa Vijay Kumar lah Yang telah membunuh Mereka semua Lalu Chakra Bagaimana Vijay melakukan Itu semua Karena Vijay Telah mati 5 tahun lalu Namun semua itu Membuat para reporter Tertawa Dan tak lama Jumpa pers Itu selesai Dan tak diduga-duga Ternyata Di ruangan Chakra Telah ditunggu oleh Vijay Dan ternyata Chakra adalah Polisi baik Sama dengan Vijay Dan 5 tahun lalu Ketika keluarga Vijay Dibunuh Vijay memberitahu Kepada Chakra Bahwa Pembunuhnya Adalah Fana Malai Dan apabila Fana Malai Ditangkap sekalipun Tidak ada gunanya Mereka akan terbebas juga Dan ternyata Vijay Memalsukan Kematiannya Untuk Kemudian Membunuh Penjahat kelas atas Seperti Fana Malai ini Dan Scene cerita kemudian Beralih Dimana Berada di sebuah padang pasir Dimana Vijay dan Ani Nampaknya telah menikah Dan mereka hidup bersama Disana Ada Rajendar Nivi Dan Vijay Kemudian Film ini ditutup dengan Vijay menerima sebuah paket misi Selanjutnya Dari komisaris Dan film pun selesai Dari komisaris 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 Terima kasih.